Intro Sebelum kita lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini Semoga bermanfaat Uji kompetensi Pilihlah jawaban yang paling benar 1. Pelabuhan yang berperan sebagai pintu gerbang bagi kegiatan perdagangan dan pelayaran antara Eropa dan Asia adalah 2. Berikut merupakan alasan utama atau sebab khusus bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera A. Melaksanakan politik imperialisme kuno yaitu 3G B. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Usmani C. Bangsa Barat ingin mencari dunia baru yang lebih luas D. Membuktikan teori heliocentris bahwa bumi mengelilingi matahari E. Ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah 3. Motivasi kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur dapat diungkapkan melalui slogan 4. Bangsa Belanda yang pertama kali berusaha menemukan wilayah Indonesia 5. Perintikan data-data berikut ini 1. Memindahkan pusat pemerintahan VOC 2. Mengganti nama kota Jayakarta menjadi Batavia 3. Memelapori praktik kolonialisme di Nusantara Tokoh yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah 6. Kebijakan VOC yang bertujuan untuk menebang tanaman rempah-rempah Agar tidak terjadi kelebihan produksi disebut 7. Para penjelajah samudera dari Portugis setiap kali menandai wilayah kekuasaannya yang baru menggunakan A. Pembangunan benteng B. Peletakan batu padrau C. Pengibaran menera kerajaan D. Penempatan gubernur jenderal E. Pembangunan pos dagang 8. Tujuan utama VOC dibentuk adalah A. Menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air B. Menyeragamkan komoditas dagang di India Timur C. Berusaha mengisi kekosongan kas Belanda D. Mempererah hubungan antar perdagang Belanda E. Membantu pemerintah Belanda dalam menjual hasil industri 9. Berikut bukan penyebab kebangkrutan VOC adalah A. Daerah kekuasaannya terlalu luas B. Oknum pegawainya ada yang korupsi C. Para pemegang saham menarik modalnya D. Perubahan politik di Belanda E. Pengeluaran yang besar untuk berperang 10. Tokoh berikut yang menganjurkan untuk membentuk VOC adalah A. Olden Barneveld B. Raja Wilhelm V. Van Orang Nassau C. Peterboot D. Jan Huygen Van Linsoten E. Cornelis de Houtman 11. Tokoh Portugis yang berhasil menguasai Malaka Ialah A. Alfonso del Alborgue B. Vasco da Gama C. Bartolomeus Dias D. Magelhens E. Delcano 12. Berikut yang tidak dilakukan Dendels Untuk memperkuat pertahanan Pulau Jawa Yaitu A. Menyiapkan Sumatera sebagai wilayah pertahanan B. Mendambah jumlah prajurit dengan merekrut orang Indonesia C. Membangun jalan raya Post Group Post Week D. Membentuk pasukan dari prajurit Pura Mangku Negara E. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya 13. Batavia adalah nama kota yang dibangun di bekas Puing, Jayakarta yang disarankan oleh A. Heren Seventeen B. Rat Van Indie C. Peter Boot D. JP Cun E. Raja Willem Van Oren 14. Cara-cara berikut tidak dilakukan VOC dalam rangka mendapatkan kekuasaan tertinggi di Nusantara adalah A. Memerangi penguasa lokal dan pedagang yang melawannya B. Membunuh penduduk yang menolak menjual barang kepadanya C. Melakukan tipu muslihat terhadap urusan internal kerajaan D. Memanfaatkan para pemimpin Islam untuk memuluskan niatnya E. Melakukan peperangan terhadap siapapun yang membangkang 15. Faktor penyebab Dendels digantikan oleh Jansons adalah A. Terlalu lunak menghadapi Raja-Raja Pribumi B. Inggris berhasil menguasai Batavia C. Dipersiapkan untuk tugas yang lebih tinggi D. Memberlakukan kerja paksa dan pajak yang tinggi E. Ia dituduh melakukan korupsi 16. Janssen dan pasukannya menyerah kepada Lord Minto D. A. Batavia B. Bogor C. Magelang D. Surabaya E. Tuntang 17. Untuk menerima kembali wilayah Hindia Timur dari Inggris Kerajaan Belanda membentuk A. Komisaris Jenderal B. Rat Van Indi C. Herin Seventeen D. Vox Rat E. Rat der Asiatij Besitingen 18. Berikut ini bukan pernyataan yang benar Tentang kolonialisme Inggris di Indonesia adalah A. Untuk pemasukan keuangan negara Rafles menerapkan kultur stelsel B. Inggris pada tahun 1816 menyerahkan kembali wilayah Indonesia kepada Belanda C. Kekuasaan Inggris di Indonesia dipercayakan kepada Lieutenant Gubernur Rafles D. Salah satu kebijakan populer dari Rafles adalah sistem sewa tanah E. Inggris berkuasa di Indonesia setelah mengalahkan pasukan Jensen 19. History of Java adalah salah satu karya fenomenal dari A. Jansons B. J. Pechun C. Rafles D. Dowes Dekker E. Van der Kappelen 20. Tanaman ekspor berikut ketika kultur stelsel yang mendatangkan keuntungan besar adalah A. Tepu, tembakau, dan kopi B. Nila, padi, dan tembakau C. Kopi, nila, dan jagung D. Cengkeh, gandum, dan ketela E. Tepu, jagung, dan kopi 21. Pernyataan berikut yang sesuai dengan Swicker Constructant adalah A. Ditulis oleh Dowes Dekker B. Ditulis oleh Multatuli C. Merupakan kritikan terhadap pelaksanaan kultur stelsel D. Berisi pendaritaan penduduk Banten jaman Dendels E. Berisi pendaritaan penduduk gerobogan pada masa kultur stelsel 22. Pernyataan berikut yang benar dari pelaksanaan politik pintu terbuka di Indonesia adalah A. Terjadi pembangunan sarana transportasi B. Kesejahteraan penduduk Indonesia meningkat C. Banyak pembangunan industri berat D. Pemodal asing banyak membuka perkebunan E. Pengusaha Indonesia tampil sebagai pengusaha andal 23. Pelaksanaan politik kolonial liberal ditandai dengan diberlakukannya A. Kultur prosenten B. Punel Santi C. Batik slot D. Open door polisi E. Agraris cewek 24. Pastor Francis Susaverius sangat terkenal sebagai penyebar agama katolik di wilayah 25. Penyebaran agama Kristen di Indonesia Timur makin pesat pada masa kekuasaan A. Portugis dan Spanyol B. VOC dan Inggris C. Spanyol dan E. C D. Kolonial Hindia Belanda E. VOC Jawablah pertanyaan di bawah ini secara benar 1. Apa penyebab kemunduran perdagangan Eropa Barat dengan Asia melalui Laut Tengah mulai sekitar abad ke-11? 2. Bagaimana upaya Bartolomeus Dias dalam menemukan wilayah Indonesia? 3. Bagaimana rintisan pelayaran orang Inggris sehingga bisa mencapai Indonesia? 4. Berikan penjelasan singkat mengenai dampak positif dan negatif dari letak posisi silang wilayah kepulauan Indonesia? 5. Mengapa keberadaan VOC dianggap sangat istimewa? 6. Bagaimana upaya Dendels untuk mendapatkan dana sebagai persiapan mempertahankan Jawa dari serangan EIC atau Inggris? 7. Mengapa sistem peradilan yang dibentuk rafles dianggap lebih baik dibandingkan zaman Dendels? 8. Apa yang dimaksud dengan Jalan Tengah sebagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Komisaris Jenderal di Indonesia? 9. Bagaimana kedatangan dan proses penyebaran Kristen di Indonesia? 10. Bagaimana sikap rafles terhadap hasil konvensi London? 11. Jalan Tengah